Intro Kembali lagi bersama kami di acara paling fenomenal di Indonesia Wow banget yang bener-bener beda banget woy Ini sekarang kita bermula dari sebuah kenderaan yang seperti biasa Kalau kita udah di dalam mobil ini berarti kita sudah berada di segmen Mobil Empat Mata Kita sudah kedatangan bintang tamu yang lagi sangat-sangat viral dan dibicarakan dimana saja Yang kasusnya tidak habis-habis Ini dia Mbak Barbie Mbak Barbie Iya Mbak Barbie Iya mas Atta Kok gak ada orangnya kamu dimana Mbak Barbie Aku lagi duduk Atta Ih Atta gitu deh Ya ampun Kamu kecil banget Aku menciut kena air tadi abis mandi Ya ampun Pelan-pelan Atta Iya Atta Aduh Aku taruh sini soalnya kamu gak kelihatan Mau aku kasih berlian gak? Hah? Berlian? Aku semangat kalau gitu Berlian aku banyak nih bawa 7 ton Kemarin 30 keras aja susah kamu bawa 7 ton Iya isi batu kerikil Kabarnya gimana nih setelah kasusnya sekarang kan semakin viral dan semakin berlarut-larut Gimana tanggapannya dari Kak Barbie? Kalau aku sih gak mau ngomong banyak-banyak ya Aku cuma minta doanya aja sama semua netizen sama semua pemirsa Sama Atta juga doain aku mudah-mudahan apa yang lagi ditimpa sama aku Aku lagi dikasih musibah lagi kesentilan gitu Mudah-mudahan cepet beres Dapet titik terang Ya namanya hidup kan pasti masalah ada aja ya Bikin aku ambil hikmahnya supaya aku lebih kuat lagi Atta Oh gitu ya Mbak Barbie Iya Memang sih aku hari ini agak sedikit pusing ya Kenapa? Karena aku juga agak merasa hari ini aku agak-agak stress gitu ya Kak emang kamu stress nih tolak sama Rechis kan? Kok yang dibahas ini? Ini gosipnya kamu Kalau kamu masih ngomong nama dia lagi aku sebutin nih pacar kamu Orang kemarin aku lihat kok kamu lagi satu panggung bareng duduk cie-cie Berawal dari acara berjadinya hubungan Eh lama-lama satu acara bareng kawin deh Aku panggil nih Tuhan kenapa kau sebut nama itu? Atta! Tuh dua kali! Tuh dua nama itu mulu! Ya udah ulang-ulang lagi masuk lagi belum selesai Gak ada! Jangan! Sumpah ya Atta Dari orang yang gak tau sampe tau Sebenernya saya emang ada apa-apa sama dia Tapi? Cuman temenan Cuman temenan Kan aku jadi berbija gak tau lu Aji Itu yang kita undang adalah Barbie Kumalasari yang disini Tapi, setelah kita tunggu ini, kita sudah mendelay syuting ini selama 3 jam lebih. Ternyata Mbak Barbie-nya masih di kantor polisi. Dalam pemeriksaan ya. Masih dalam penyelesaian BAP. Iya, penyelesaian BAP dan urusan dengan pihak-pihak yang berwajib gitu loh Noah. Katanya, tadi Andrew dapat info juga, tadi Andrew dapat berhubungan. Hari ini tuh udah 17 Juli, udah panggilan yang kedua. Sudah panggilan yang kedua? Yang kedua, yang pertama udah kemarin. Yang pertama udah, ada yang ngetok, Noah. Hah? Dia kira ini rumah, jadi ngetok. Siapa sih ngetok-ngetok, ah? Ngetok orang lagi berduaan di sini. Ah, coba kita lihat dulu. Kayak gemblom puncak bentukannya, tak. Hai, aku Tata Lipo. Mau ngelak-ngelak nggak? Kan yang kita panggil Barbie-ku Marasari, bukan Barbie-ku alat Barbie. Rata, jangan gitu dia senyor, Rata. Lu baik-baik, lu dikutuk mulutnya menyona nih. Aduh! Mau ngeplok-parun nggak sama saya? Yuk. Ngeplok. Daripada nggak ada bintang tamu nggak apa-apa. Ini maksudnya yuk Kak Tata. Ini dia Kak Tata. Kak Tata Lip. Kak Tata Lip itu memang semenjira juga dengan berbagai macam kontroversinya. Iya, nggak lah itu cuma biasa-biasa aja. Saya udah insap sekarang. Ini Kak Tata Lip ini bener sebagai manajer dan manajemen dari Barbie-ku Marasari? Oh nggak, saya berteman aja sama Barbie. Apa hubungannya? Temen lah. Temen aja. Yakin dong. Temen dari kapan? Ma Barbie itu udah kenal dari tahun 2011. Oh, jadi udah. Juga berkasus sih, ma dia. Tapi ya, dia orangnya baik sih. Udah 8 tahun berarti? Kalau udah kenal lama, berarti Kak Tata tau dong apa yang sedang terjadi. Apa yang sedang terjadi. Dan ngikutin nggak yang sedang terjadi sekarang? Ya, ngikutin. Karena kan memang tadi kan aku juga habis itu kan di interview di kepolisian. Oh, tadi Kak Tata juga di kepolisian? Akhirnya kan terseret juga. Karena memang harusnya malam itu pas pembuatan yang lagi viral-viral video itu aku harusnya dateng. Harusnya dateng. Cuman yang ngejemput tidak dateng. Jadi menurut kamu dengan kamu tidak datang ke situ, itu beruntung buat kamu apa nggak? Nggak beruntung lah, karena kok nggak kan masuk juga Cineke takutnya nanti terseret-seret nggak lucu. Kalau dikabar Kak, kalau dikabar Kakaknya ikut terseret juga, ikut dipanggil juga. Nggak dipanggil karena kan apapun namanya sebuah apa, apa namanya itu kasus. Kan dari WhatsApp atau dari apapun itu dia kan pasti akan cari tahu. Oke, oke. Ini semakin seru dan semakin menarik. Berarti Kak Tata tadi juga ketemu dengan Barbie. Ketemu. Ketemu juga dengan pihak kepolisian. Iya. Dan kita pengen coba bertanya, karena banyak sekali netizen yang bertanya-tanya apa yang terjadi sekarang ini. Jangan kemana-mana, disini aja tetap di wow banget. Beda banget woi!